Intro Ingin mengalami sisi lain dari Israel? Mau belajar lebih dalam tentang tanah, bangsa, dan panggilannya? Program talk show HKM mengadakan Holy Land Study Tour Benay Eretz yang lebih memusatkan diri pada pembelajaran. Selain mengunjungi tempat wisata populer, tour ini juga akan membawa Anda mengunjungi tempat baru dengan tujuan study dan mengalami kehidupan sehari-hari bangsa pilihan. Peserta akan pulang dengan memiliki perspektif yang baru dalam memahami firman Tuhan. Segera daftarkan diri Anda tempat terbatas. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ahalan Tours di 5619-3777 atau 750-0431. Sekali lagi di 5619-3777 atau 750-0431. Shalom Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan. Ikutilah talk show HKM bersama HKM Mevaserin pada hari Senin pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat di Radio Kesayangan Anda 107,7 Prestasi FM Ikutilah talk show HKM bersama HKM Mevaserin pada hari Senin pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat di Radio Kesayangan Anda 107,7 Prestasi FM 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 Shalom Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan Kembali hadir di sini menemani Anda program radio talk show HKM bersama saya Abigail Eli Sheva dan Yohannes Ilyas Erif Tov Erif Tov Ya seperti yang kita sudah ketahui ya tapi diulang aja deh biar ingat HKM berarti pohon kehidupan dan di dalam perspektif Alkitab Ibrani pohon kehidupan ini mengacu kepada kelima bab kitab pertama yang ditulis oleh Moshe, Musa yaitu Taurat Anda juga dapat belajar lebih banyak lagi bersama kami di www.edshaim.org Bagi Sobat Prestasi yang baru berkabung bersama kami minggu ini kami hadir di setiap hari Senin minggu kedua di radio prestasi pukul 19 sampai pukul 20 malam Nah Sobat Prestasi yang dapat berinteraksi bersama dengan kami di sini dengan cara mengirimkan SMS ke 0812-88-0-7-3x atau 0857-81-7-3x Format SMS-nya nama spasi usia spasi lokasi spasi isi SMS atau pesan Radio Prestasi FM 101,7 juga dapat diakses melalui BB dengan alamat BBPrestasiFM.mediaministry.us Nah SKAIM ini juga mengadakan studi witata ke Israel yang dinamakan dengan Benei Eretz Israel Study Tour yang bukan hanya sekedar jalan-jalan tetapi peserta akan ikut studi atau belajar dengan kurikulum yang memfokuskan diri pada tanah Israel, umat Israel, dan panggilannya Gelombang kami yang berikut akan berangkat tanggal 8 sampai dengan 17 September 2014 dan pendaftaran dapat dilakukan mulai dari sekarang ke Ahalan Tours and Travel Gedung Berlima House, Jalan Lebak Bulus, PDK No. 5, Jakarta 12440 dengan menyebutkan Grup Benei Eretz Telepon yang dapat dihubungi adalah 5619-3777 atau 750-0431 atau di handphone 0812-94-369-777 atau di pin BB 2 Alpha Echo, Charlie Delta, Charlie 2 Echo dan informasi yang lebih jauh dapat dilihat di website kita www.bestour.org tapi T-nya satu saja ya B-E-S-T-O-U-R dot U-R-G apabila Anda ingin berangkat dengan grup yang Anda kumpulkan sendiri Anda dapat memilih sendiri tanggal keberangkatannya dan silakan menghubungi kami langsung untuk pengaturannya Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang apa? Shavuot Iya, Shavuot Silahkan Pak Yohanes Iya Shalom Sobat Persas yang dikenan Tuhan Saat ini di seluruh dunia seluruh orang Yahudi orang Israel itu sedang melakukan yang namanya menghitung Omer sebagai persiapan untuk perayaan hari raya Shavuot atau Penta Kosta Nah penghitungan Omer ini disebut dengan Sefirat Haomer dilakukan setiap hari sesuai dengan perintah Tuhan di dalam kitab imamat jadi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir maka mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk menghitung Omer apa itu? yaitu jelai tuayan jelai dan perhitungan itu dimulai pada setelah malam kedua dari peristiwa Pesat jadi mereka diperintahkan untuk menghitung sebanyak 7 kali 7 jadi 49 hari untuk mempersembahkan Omer dan itu dilakukan di kema pertemuan jadi mereka melakukan yang namanya menghitung Omer sebagai persiapan untuk menyambut Shavuot nah perhitungan Omer itu tadi dimulai pada hari kedua yaitu pada tanggal 15 Nisan bangsa Israel keluar dari Mesir lalu mereka diperintahkan untuk menghitung Omer setiap hari ini sebagai satu persiapan persiapan untuk bertemu dengan hadirat Tuhan di Gunung Sinai yang terjadi pada hari raya Shavuot jadi kita tahu bahwa bangsa Israel selama 400 tahun ya dimulai dari kelahiran Ishak itu harus mengalami ania ya oleh Mesir ya dimulai dari Hagar sebagai keturunan dari bangsa Mesir sampai dengan mereka mengalami penderitaan selama 70 tahunan ya 72 sekitar itu perbudakan di Mesir dan pada tanggal 15 Nisan Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir nah setelah keluar dari Mesir mereka diperintahkan untuk menghitung Omer yang disebut dengan Sefirat HaOmer jadi biasanya orang-orang Ibrani itu mengucapkan blessing terlebih dahulu sebelum mempersembahkan Omer ya blessingnya kurang lebih begini Baruk Atta Adonai Elohinu Melek HaOla Masyir Kitsanu Bemidfota Besi Banu Al-Sefirat HaOmer dan itu dilakukan selama 7 kali 7 hari jadi totalnya 49 hari mereka harus lakukan menghitung Omer ini nah pada hari kelima puluh itulah yang disebut dengan Shavuot atau disebut Hari Raya Pentakosta ya yang dikenal oleh banyak orang Kristen ya dengan sebutan Pentakosta kapan terjadinya yaitu pada tanggal 6 Sifan nah hari Raya Pentakosta atau Shavuot itu itu selain merupakan hari Raya disebut dalam bahasa Ibrani Bikfurim hari Raya Tuayan tapi juga satu hari Raya yang sangat spesial bagi seluruh umat Israel yaitu hari dimana Adonai Semesta Alam memberikan torahnya kepada bangsa Israel melalui Moshe hambanya jadi kita bisa tahu bahwa Hari Raya Shavuot itu punya punya dua makna ya perayaan yang pertama adalah sebagai hari Habi Kurim Hari Raya Tuayan tuayan apa ya kalau setelah Pesak ya itu ada satu Hari Raya yang dikenal dengan buah sulung yang dipersembahkan adalah Barley akan tetapi pada saat Hari Raya Shavuot itu Bikurimnya itu adalah gandum maupun jelai gandum buah-buahan gitu ya nah di Israel itu ada tujuh spesies spesies tanaman ya buah-buahan ya yang yang dikenal ya itu ada di dalam kitab ulangan 8 ayat 8 nah tujuh jenis spesies di Israel itu di tanah Israel yang tumbuh di sana yang merupakan ciri khas dari tanah perjanjian itulah yang dituai pada saat Shavuot nah kalau ada buah yang yang sudah matang dan bisa dituai sebelum Hari Raya Shavuot itu maka tidak boleh dibawa ke Baet Hamikdas atau Kemal Pertemuan atau Baet Suci nah Habi Kurim hak Habi Kurim itu baru dilakukan pada masa Shavuot sampai dengan Sukot pada masa musim panas jadi kira-kira itulah yang terjadi ya bahwa Shavuot itu adalah Hari Raya Tuwayan Habi Kurim tapi juga Hari Raya dimana Tuhan semesta alam memberikan Torah kepada bangsa Israel jadi kita bisa melihat dua sisi ini karena tanah Israel itu adalah di tanah kuno Israel adalah tanah agriculture ya dimana sangat terikat dengan dengan pertanian gitu ya agriculture nah jadi kita tahu itu ya nah ada hal yang penting selain dari hanya tuayan buah-buahan ya yaitu bahwa bangsa Israel setelah pesak mereka harus mempersiapkan dirinya ya untuk menghadapi satu peristiwa yang sangat besar bagi bangsa Israel yaitu mereka semua bertemu bertemu dengan hadirat Tuhan secara langsung di gunung Sinai nah itu terjadi pada tanggal 6 Sivan 2448 tahun setelah penciptaan jadi kurang lebih peristiwanya begini kalau saya gambarkan ya pada waktu itu bangsa Israel harus mempersiapkan diri mereka harus menguduskan diri ya mereka adalah bangsa yang sebelumnya diperbudak ya mentalnya mental budak ya mereka harus mendisiplinkan dirinya sedemikian rupa mempersiapkan dirinya dan mereka dibebaskan dengan tangan Tuhan yang kuat dan saatnya mereka bertemu dengan Tuhan tapi Tuhan memberikan waktu selama 7x7 untuk bangsa Israel mempersiapkan diri bukan hanya fisik tapi juga spiritual bangsa Israel jadi kalau saya gambarkan kira-kira begini ya peristiwa itu terjadi di Gunung Sinai lalu bangsa Israel semuanya mereka harus persiapkan selama 49 hari akan tetapi 3 hari terakhir itu menjadi persiapan yang sangat khusus dimana mereka harus menguduskan dirinya mereka harus memurnikan hati mereka sehingga mereka dianggap layak saatnya untuk melihat hadirat Tuhan yang dasyat di Gunung Sinai suara guntur kilat mulai memenuhi udara suara sofar terdengar semakin lama semakin keras dan seluruh orang di perkemahan Israel itu kemetar lalu diam sunyi mereka semua menahan nafas tidak ada yang bersuara bahkan binatang pun terdiam lalu tiba-tiba suara Tuhan terdengar dari seluruh penjuru mata angin akulah Tuhan Tuhanmu lalu apa yang terjadi di tengah suasana yang begitu menegangkan bagi bangsa Israel mereka terkagum dengan peristiwa ini lalu Moshe Musa dia naik dia naik ke Gunung Sinai dan diajarkan segala mitzvot selama 40 hari 40 malam Moshe diajar langsung oleh Tuhan dia diberikan dua loh batu sebagai firman yang utama yang harus dilakukan oleh bangsa Israel dan bukan hanya 10 firman akan tetapi Moshe juga diberikan penjelasan oleh Tuhan secara langsung dan itu tertulis di dalam Torah mulai dari kejadian sampai ulangan dalam bahasa Ibrananya beresit sampai dirparim Moshe diajar oleh Tuhan mulai dari huruf bet huruf pertama dari kitab kejadian sampai dengan huruf lamet yang merupakan huruf terakhir dari 5 kitab Moshe dan dia diajar oleh Tuhan nah kalau saya membaca beberapa sumber dari midras itu digambarkan seperti ini apa yang terjadi dengan Moshe saya baca sekilas saya mau sampaikan biar kita mendapat gambaran bahwa Moshe bukan hanya datang naik ke atas gunung tapi dia mengalami satu perjalanan spiritual yang luar biasa dia bertemu dengan hadirat Tuhan yang luar biasa dan dalam midras digambarkan seperti ini Moshe naik ke atas gunung Sinai lalu dia masuk ke dalam awan awan yang menutup awan-awan padat yang menutup gunung Sinai dia dibawa naik ke hadirat Tuhan nah ketika dia naik dalam dalam alam roh dia bertemu dengan malekat malekat-malekat mencoba menghalangi dia untuk bertemu dengan Tuhan ada komen-komentari dari beberapa tulisan malekat sampai mengatakan apa yang kau lakukan kau hendak mengambil Torah kami tapi Moshe tetap berjalan dan dia menyerukan nama Hashem nama Adonai semesta alam sehingga para malekat memberi jalan kepada dia lalu dalam midras itu diseritakan bagaimana Tuhan bertanya kepada Moshe tolong jelaskan kepada malekat itu kenapa kau layak menerima Torah lalu Moshe berkata kepada para malekat ini di dalam midras apakah para malekat kau pernah mengalami perbudakan seperti kami Torah mengatakan jangan mencuri apakah engkau para malekat pernah mencuri artinya Torah ini adalah buat kami manusia bukan buat engkau dan akhirnya Tuhan memberikan Torah itu kepada Moshe dalam peristiwa itu Moshe terus naik sampai bertemu dengan hadirat Tuhan dia bertemu akhirnya dengan malekat malak melakhin ada ada satu malekat yang namanya disebut Hadarniel malekat yang kata-katanya ketika diberkata-kata maka kata-katanya itu memacarkan kilat dan guru dan menakutkan akan tetapi Tuhan bilang sama Moshe ya dalam midras ini engkau ketika engkau datang menghadap hadirat Tuhan ketika engkau datang kepadaku maka engkau tidak boleh datang dengan takut dan malekat Hadarniel ini berkata kepada Moshe mari engkau aku bawa kepada Tuhan kepada Syekhinah Hashem jadi itu gambaran apa yang terjadi yang saya baca di dalam midras betapa dasyatnya peristiwa bagaimana Tuhan memberikan Torah melalui Moshe dan peristiwa ini perlu diketahui bukan hanya disaksikan oleh satu atau dua orang tetapi oleh 600 ribu laki-laki yang usianya dari 20 sampai 60 tahun ditambah dengan begitu banyak kaum wanita anak-anak kecil orang-orang lanjut usia bahkan orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang ikut keluar bersama bangsa Israel dari tanah Mesir para rabi mengatakan jumlahnya bisa mencapai 2,5-3 juta orang dan mereka melihat hadirat Tuhan secara langsung mereka bertemu dengan Tuhan secara langsung dan Tuhan mengatakan dalam keluaran 19 bahwa bangsa Israel dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bangsa yang kudus dan menjadi kerajaan imam bagi Tuhan nah mereka percaya kepada Tuhan bukan hanya karena Moshe melakukan banyak mujijat yang luar biasa dihadapan bangsa Israel pada waktu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir akan tetapi bangsa Israel percaya bahwa Adonai Elohim adalah Tuhan Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan hadir kemuliaannya di atas gunung Sinai disaksikan oleh jutaan bangsa Israel dan itu yang dikatakan oleh Rambam dalam tulisannya bahwa bangsa Israel percaya karena mereka bertemu dengan Tuhan secara langsung di gunung Sinai dan itu peristiwa yang sangat dasyat lalu generasi generasi selanjutnya tentu tidak melihat tidak melihat lagi Tuhan secara langsung seperti nenek moyang mereka di gunung Sinai akan tetapi firman Tuhan di dalam kitab ulangan mengatakan bahwa engkau hai umat pilihan engkau harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu pada waktu engkau berjalan pada waktu engkau tidur pada engkau berbaling engkau harus ajarkan tentang Tuhan Tuhan Israel Tuhan yang hidup Tuhan pencipta langit dan bumi Tuhan yang memberikan torahnya pada hari raya Shavuot atau Pentecostal torah yang diberikan itu menjadi mengikat mengikat bangsa Israel dengan Tuhan yang hidup Moshe yang menerima torah dari Tuhan dia tidak mungkin mengajarkan seluruh Mishwot kalau para rabi menghitung ada 613 Mishwot 365 Mishwot itu perintah ada di dalam torah lima kitab Moshe terdiri dari 365 Mishwot atau perintah Tuhan yang sifatnya negatif artinya tulisan jangan engkau mencuri jangan ada kata jangan jangan engkau mencuri jangan engkau berdusta itu ada sekitar 365 Mishwot dan itu sama dengan jumlah hari dalam satu tahun lalu ada 248 Mishwot atau perintah Tuhan yang sifatnya positif dan 248 ini sama dengan jumlah organ tubuh di dalam tubuh manusia jadi itu yang dipelajari yang diajarkan Tuhan kepada Moshe di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam lalu Moshe mengajarkan kepada Harun sebagai imam besar Arun mengajarkan kepada tua-tua Israel dan tua-tua Israel mengajarkan kepada suku Lewi dan suku Lewi mengajarkan kepada seluruh bangsa Israel jadi ada struktur pengajaran yang sangat baik yang diajarkan oleh bangsa Israel dan menjadi contoh yang sangat baik bagi pengajaran dan bangsa Israel punya kewajipan yang hidup pada generasi itu untuk mengajarkannya kepada generasi selanjutnya sehingga seluruh bangsa Israel itu menjadi bangsa yang kudus menjadi kerajaan imam oleh karena Torah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel dan bangsa Israel punya kewajipan untuk memberitakan kebenaran tentang Tuhan pencipta langit dan bumi kepada seluruh bangsa bangsa sampai saya baca ada satu midras ketika bangsa Israel menerima Torah dan suara Tuhan bergema begitu dasyat di gunung Sinai itu ada satu tokoh yang sering dianggap nabi oleh bangsa-bangsa pada waktu yang disebut Bilaam dia sebut nabi dia seorang astrolog yang sangat terkenal dan Bilaam mengatakan bahwa seluruh bangsa-bangsa gemetar terhadap bangsa pilihan Tuhan bukan kepada orangnya tapi kepada Tuhan Israel yang menyertai bangsa Israel ini sehingga kita bisa lihat bagaimana jawaban Bilaam ketika dia mendapatkan order dari Balak kita bisa lihat di dalam Torah itu bisa kita lihat bagaimana bangsa-bangsa gemetar mendengar bahwa ada satu bangsa yang baru saja dibebaskan dari perbudakan lalu mereka menerima Torah pada hari Reshia Fu'od mereka menjadi bangsa yang dipilih dan menjadi kerajaan imam bagi dunia dan itu sangat dasyat dan itu menggentarkan bangsa-bangsa di sekitar Israel di sekitar tanah-kanaan pada waktu itu dan saya percaya bukan hanya pada waktu itu tapi sampai saat ini sampai selama-lamanya seluruh dunia akan selalu melihat Israel sebagai pusat dari segala sesuatu pusat dari 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 jam-jaman ya daripada pengenapan nubuatan-nubuatan bahkan apa yang terjadi di dalam dunia ini akan selalu terkait karena Israel dipilih Tuhan untuk menjadi kerajaan imam bagi dunia ya kira-kira itu tentang Shafu'ot ya oke kita mau lanjut dulu atau break lagu dulu mungkin lanjut sedikit kali ya oke tadi kita udah bahas Pak Yohanes udah bahas dengan begitu indahnya bahwa ketika mereka masuk ke akhirnya sampai ke Gunung Sinai dan akhirnya terjadi pewahyuan yang luar biasa gitu ya itu itu merupakan suatu pewahyuan skala nasional ya Pak Yohanes bukan skala satu orang dua orang yang melihat ya Pak betul skala nasional karena ketika Moshe menyampaikan tentang Torah kepada bangsa Israel seluruh Israel mengucapkan kata-kata ini dalam bahasa Ibraninya na'aze venisma artinya kami akan lakukan dan belajar betul dan ada satu perintah juga yang dikatakan di dalam ulangan bahwa ketika setelah itu terjadi Tuhan katakan bahwa ingatlah simpan peristiwa ini sebagai kenangan kalian dan ceritakan terus-terus terus-menerus kepada anak-anak ini bagi saya ini sangat-sangat penting pewahyuan nasional ini karena banyak orang yang menerima pewahyuan ya tapi itu individu sekali artinya ada yang mengatakan misalnya oh kemarin saya dapat pewahyuan gitu ya dapat visi atau mimpi gitu bahwa Tuhan berkata begini-begini dia bisa cerita ke teman-teman atau ke keluarga atau kemana ya dan mereka yang mendengar bisa percaya bisa enggak tapi kalau misalnya karena pewahyuan ini adalah skala nasional artinya semua sekitar 2 juta totalnya mungkin ya Pak ya bisa lebih bisa lebih ya 600 ribu laki-laki saja ya belum wanita belum anak-anak itu pun umur 20-60 oh oke belum lagi di luar jangka umur umur lain gitu ya segitu banyak lebih dari 2 juta orang yang melihat melihat kemuliaan Tuhan itu turun dia melihat dia mendengar ada suara gemuruh dia melihat ada kilat-kilat menyambar ada api kemuliaan Tuhan dan seterusnya dia melihat ada asap ada awan begitu gentarnya seluruh bangsa karena skala nasional sehingga ketika akhirnya itu selesai terjadi mereka terus-menerus menceritakan kembali ke generasinya generasi berikut saking serunya saking ya itu sesuatu pengalaman yang bukan gak bisa dia bisa bilang ke temannya gitu eh kemarin inget gak ya orang temannya itu gak bilang enggak gue gak ngeliat gak mungkin gitu maksudnya gue gak percaya gak mungkin gak percaya karena satu-satu negara itu satu nasional itu salah nasional itu bisa melihat waktu itu dan itu cerita ini diturun-temurun diseritakan turun-temurun dari segenerasi yang satu ke generasi yang berikutnya ke generasi yang berikutnya sampai dari ayah ke anak laki-laki ke anak laki-laki terus sampai sekarang gitu ya dan itu ketika cerita ini diteruskan oleh orang-orang Israel atau Yahudi zaman sekarang itu bukan sekedar cerita yang apa ya yang omong kosong itu adalah cerita yang mengandung suatu pengalaman pribadi dari nenek moyang mereka gitu loh ada satu misalnya ya katakanlah ada satu silsilah di dalam satu apa klan ya satu marga ya marga di dalam Israel itu yang namanya Kohen dan semua keturunan-keturunan Kohennya jadi ada ada juga nama-nama lain tapi dia keturunan Kohen Kohen itu adalah marga imam yang langsung keturunan Harun gitu nah setiap orang yang keturunan Harun ini langsung mereka itu pasti punya silsilah yang segitu tepatnya sehingga mereka tahu mereka ini keturunan keberapa gitu saya pernah ketemu seorang keturunan Kohen yang tinggal di Israel dan di di New York dia mengatakan bahwa saya ini keturunan Kohen yang ke-103 dan dia bisa ceritakan dan dia bilang bahwa pertama kali saya mengerti tentang Gunung Sinai adalah karena bapak saya yang cerita dan dia bilang kita ada di sana ketika itu kita mengalami hal itu artinya karena itu sesuatu cerita yang turun-temurun diceritakan karena perintah kan ingatlah dan ceritakanlah dan turun-temurun sehingga turunnya Torah pada zaman itu itu menjadi sesuatu yang apa ya tidak pernah mati kisah itu tidak pernah tenggelam dan mati akibatnya dan Torah ini menjadi begitu penting dan begitu nyata di dalam hidup ini di dalam hidup mereka sehingga kalau misalnya ada orang misalnya yang bilang bahwa misalnya Torah batal atau apa gak mungkin bagi mereka it's so real it's a real karena dia adalah keturunan 103 dari orang yang mengalaminya langsung keturunan 103 dan dia tahu persis itu turun-turun bagi dia gak masuk akal Torah gimana caranya kalau Torah itu batal karena I mean ini sesuatu kejadian yang luar biasa besar dan dahsyat yang skala nasional dan turun-temurun diceritakan terus-menerus tahu-tahu ada orang asing bilang itu Torah udah batal tahu mungkin itu sesuatu yang besar kita akan lanjutkan lagi mungkin ada lagu ya ya kita dengarkan dulu satu lagu judulnya Manitermismur oleh David oleh Gad Elbas Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa 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 Sampai jumpa